What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue pengen nunjukin ke kalian bagaimana kerak mesin dari oli samping Motul 510 2T ya teman-teman ya Dan sebelumnya gue pengen ngingetin teman-teman, tolong kalau nonton jangan di skip Minimal dipercepat, tapi jangan di skip ya teman-teman ya Karena gue nunggu ini hasil itu 2 minggu teman-teman, 2 minggu Kalian udah gue bikinin video selama 5 menit, masa yang mau di skip ya kan Ya tolong lah ya kan Pohon kerjasamanya oke Ini gue usahakan untuk bikin sesingkat mungkin dan seinformatif mungkin Jadi jangan di skip oke Langsung kita mulai dari businya dulu nih Dan untuk businya kayak gini teman-teman Ini dia gak ada kerak, gak ada pasir dan gak gosong doang ya Gosong-gosong minyak gitu doang Gak ada tempukan kerak, gak ada pasir dan sedikit berminyak teman-teman Businya kayak gini Dan warnanya gak merah batang, gak putih juga Agak kuning tapi agak gosong dikit kira-kira gitu teman-teman ya Langsung kita lihat head Dan untuk head blocknya kayak gini teman-teman Ini dia Tuh bersih banget teman-teman Bersih banget Ini mirip kayak total 500 Tapi dengan bensinnya itu pertamak teman-teman Ini persis kayak gini Bahkan lebih bersih lagi Cakep banget sih men Motul 510 ya headnya Kita lihat dulu nih Ini cuma gosong teman-teman Gak ada kerak, gak ada pasir Ini bersih banget Gak ada kerak, gak ada pasir dan berminyak Minyaknya kental banget Gak lengket tapi ya Kental gitu Dan bagian sini bersih banget teman-teman Gokil sih Ini bahkan dilap pakai jari aja gini Ilang nih Gue gak pakai bensin nih Digini-gini doang ilang Bersih udah Mantap sih Gini teman-teman Hasil pembakaran selama 2 minggu Gimana teman-teman kalian nih men Yaudah kita pindah ke piston aja ya Dan untuk kondisi head pistonnya kayak gini teman-teman Di bagian pinggir sini Sini bahkan nih Masih kelihatan dagingnya teman-teman Sini juga masih tipis banget Kerak hanya ada di tengah teman-teman Itu pun gak banyak Gue rasa gak banyak tumpukan Sedikit Apa ya Kayak Kayak apa ya Sedikit pasir Gak ada kerak Sedikit pasir Dan berminyak tentunya Lumayan sih men Ya kan Kita lihat linernya Apakah aman Ya jelas aman dong Tuh sampai kinclong banget Aman-aman aja men Dan masih ada lapisan minyaknya Banyak banget teman-teman Di dindingnya Pantesan nenteng banget Pas panas Gitu men Oke Orang lebih posisi head pistonnya Kayak gitu teman-teman Mau gue bersihin dulu nih Oke Itu review total Eh total Itu review modul 510 Teman-teman Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa